selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati umatnya yang masih istiqomah dengan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran beliau selamat menikmati alhamdulillah sekian purnama baru ketemu lagi ya burina mohon dimaafkan dimaklum ya insyaallah ibu-ibu semua disini bukan orang-orang apa orang-orang biasa ya orang-orang sibuk semua masyaallah yang masih yang masih apa namanya yang masih meruangkan waktu ya untuk belajar ya alhamdulillah ya masyaallah saya mendengarkan dulu 15 menit pemanasan ustad nggak tahu apa nanti yang menikmati buku panduan kita sudah ambil ya panduan kita sudah ambil dan sudah sampai sudah selesai kita sudah ambil buku panduan untuk pelajaran yang pertama dan sekarang kita masuk pada pelajaran yang pelajaran yang kedua mana pelajaran yang kedua oke nanti kita tinggal merojaah nanti ya kita akan merojaah beberapa kata ya teknik merojaahnya itu nanti Anda bikinkan seperti powerpoint ya jadi kita akan bikinkan powerpoint kemudian dia merojaah ya merojaah kata kata-kata-katanya kita baca dulu kemudian kita hilangkan artinya kemudian kita merojaah lagi kemudian nanti pilih box ya untuk menyelesaikan kosa kata dan itu nanti dibantu ya nggak usah khawatir taib cuman disini belum siap untuk darse yang pertamanya ya untuk darse pertama yang sudah ada itu untuk durusul logoh pertama sudah ada tapi durusul logoh yang kedua ini belum Anda buatkan ya nanti insyaallah jadi masih ada waktu untuk merojaah atau tidak kita merojaah yang ada di tampilan ini seperti cerdas lawan dari cerdas bodoh khulukun akhlakun miatun seratus alfun awan alfun ada yang masih ingat alfun seceng ya seceng ya seribu rupiah rupiah artinya rupiah ya menama mata uang Indonesia atau India ya pakai rupiah mutazawijun ya telah menikah atau sudah sudah menikah ya bukan single lagi tapi sudah menikah azabun ya belum berpasangan masih jomblo yahudiyun satu orang yahudi ya jama'nya yahudun itu jama' dari kata yahudiyun yahudun mu'jam ya kamus ya dularun dolar sofhatun dularu ya dularu sofhatun halaman benar ya jama'nya sofhat ya najihun berhasil ya najihuna ini bentuk jama' dari kata najihun gholin mahal mahal ibu-ibu pasti tahu ini ya ingat kata mahal kumun ya kemarin kumun apa arti kumun lengan baju ya lengan baju ya kumun jama'nya akmam ayo taip terus kita meroja'ah ya untuk kosa kata yang kita sudah ambil di dars yang pertama dan ada kosa kata-kosa kata yang memang mungkin tidak ada dalam kalimat uljadidah tapi memang harus kita meroja'ah lagi mungkin adanya di durus logoh yang pertama nah taip sekarang kita masuk ke durus atau dars asani as-dars 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 oke ini kemarin kita sudah ambil belum belum ya belum pertama sekali ya belum terakhir itu kalimat jadidun itu sampai disitu ya terakhir 6 tuntas oke ini anak-an bacakan ya bentar anak-an bacakan seperti biasa anak-an bacakan kemudian nanti anak-anam minta umahat untuk membaca kembali plus terjemahannya anak-anam bacakan plus terjemahkan juga ya kita akan jelaskan terjemahannya baik bismillah ad-darsufani pelajaran yang kedua ad-darsul awal pelajaran pertama ad-darsufani pelajaran yang kedua hishamun wabilal hiwar baina hisham wabilal ya al-hiwaru baina hishamin wabilalin jadi percakapan antara hisham dan bilal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu ini kalau kita kasih harokat sampai di akhir wabarakatuhu kemudian kola bilal wa'alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh ya kayfaha oke afannya bentar ya umat bentar-bentar afan-afan afan-afan nah luasil afan ya nah bilal wa'alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuhu kayfaha lu kak apaki disini baik kira-kira apa ada yang bisa menjawab lihat yang diajak bicara laki-laki kalau yang diajak bicara laki-laki berarti kayfaha lu ka kayfaha lu ka ya akhi disini juga sudah kelihatan ya akhi wahai saudaraku ya kayfaha lu ka ya akhi ya siapa kayfaha lu ka bagaimana kabarmu wahai saudaraku manil akh apa arti manil akh siapa 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 kamu ya siapa 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 saudara ini maksudnya yang diajak bicara si hisham kaif haluka ya akhi manil akh manil akh gitu ya ya atau bahasa kita man anta ya akhi gitu ya man anta ya akhi siapa kamu wahai saudaraku ya manil akh gitu ya kemudian ya hisham menjawab ana muhan disun jadi dun ya saya seorang muhan dis masih ingat mana muhan dis insinyur ya jadi dun baru baru ya ana muhan disun jadi dun ismi hishamun ya nama saya hisham ana minal wilayat il mutta'idati ya minal wilayat il mutta'idat wilayat artinya dari kata wilayah ya wilayah artinya wilayah itu artinya sebenarnya daerah ya tetapi kalau disini biasanya wilayat il mutta'idah ini sering di sering dilontarkan untuk apa USA ya negara bagian benar benar United States Amerika 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 Serikat ya wilayat il mutta'idat artinya Amerika Amerika Serikat ya anna minal wilayat il mutta'idah wilayat wilayat daerah-daerah yang mutta'idah artinya yang bersatu jadi wilayat mutta'idah Amerika Serikat kita bilang begitu ya Amerika Serikat 6 si Bilal berkata ahlan wasahlan wa marhaban bika ya ahli ya ahlan wasahlan wa marhaban jadi disini ada dua kalimat atau dua ungkapan yang dipakai untuk menyambut si Hisham ahlan wasahlan selamat datang marhaban juga selamat datang ya cuman disini dua-duanya dipakai ya untuk memberikan ya bahwa respon respon yang dalam bahwa benar-benar dia disambut ahlan wasahlan ya pernah anak jelaskan ini ahlan wasahlan itu biasanya diungkapkan ketika bertemu dengan orang yang tidak pernah direncanakan ya jadi ahlan ya ahlan wasahlan selamat datang atau welcome ya dan itu tidak harus tidak harus ya selamat datang itu sebagian ya bagian dari maknanya itu adalah selamat datang bagian berarti tidak sesungguhnya selamat datang sebenarnya jadi kalau ketemu dengan orang yang kita mau dia jadi akrab dengan kita kita bilang ahlan ahlan wasahlan ya ahlan artinya apa keluarga ya sahlan artinya mudah ya ahlan wasahlan ya kita sudah jadi keluarga dan semuanya mudah ya mau ambil apa aja boleh silahkan gitu ya maksudnya welcome ya wa marhaban ini diungkapkan ketika seorang ya benar-benar menyambut kedatangannya marhaban dia datang marhaban jadi dipakai disini dua-duanya untuk memberikan respon yang mendalam atas pertemuan dengan si Hisam ya ahlan ahlan wasahlan wa marhaban bika ya ya akhi ana masrurun biliko ika bi ya bi liko ya disini ada kata likoun ya liko apa artinya liko pernah dengar kata liko liko benar liko itu artinya pertemuan ya per pertemuan ya ana masrurun ya bi liko ika ya masrur artinya bahagia senang senang ya bahagia ana masrurun biliko ika saya bahagia dengan bi disini kita artikan dengan dengan pertemuan denganmu ana masrurun biliko ika maksudnya senang bertemu senang bertemu denganmu ya bahasa kita begitu ana masrurun biliko ika ana zamiluka ya disini jangan jadi kalau disini biliko ika karena ada bi huruf jar maka dia menjadi biliko i ya jadi kasro aslinya adalah liko liko uka ya liko liko uka biliko ika ya dia menjadi menjadi kasro ana zamilu kembali menjadi tumah lagi yang tadinya zamilun menjadi zamiluka ya tanpa tanwin karena ini sebagai mudof ya masih ingat ya perajaran-perajaran kita sebelumnya ana zamiluka aku temanmu aku temanmu jadi dia memberikan supaya si hisam ini tahu ya bahwa Bilal ini adalah temannya dia ya gak usah takut anak juga sama ya ya ismi Bilalun Bilalun Ibnu Hamidin ya Bilalun Ibnu Hamidin ya kita lihat disini namaku adalah dia lengkap memberikan namanya Bilalubunuhamidin ya namaku ya nama saya adalah Bilal Ibnu Hamidin ya Bilal Ibnu Hamidin artinya Bilal bin Hamid Hamid maksudnya apa Bilal anaknya Hamid ayo anaknya Hamid ini Bilal anaknya Hamid Bilalubunuhamidin kemudian ya Amin ya ini apa arti Amin Apakah Amin Dari Dari ya Amin ini ya Amin karena disini kita lihat ada tanda tanya kalau ada tanda tanya masa kita bisa pastikan kalau ada A di depan ini A nya bentuk pertanyaan Amin Washington Anta Yahishamu ya apa arti Amin Washington Anta Yahishamu apakah ini kota ya ini apa sih Washington Washington ya Washington Washington tulisannya begini ya Washington benar gak iya ya Washington ya Amin Washington Anta Yahishamu ya apakah dari Washington ya kamu Wahai Hisham ya Hisham nah dia karena dia yang jawab itu tadi Ustaz yang wilayatin mutah kalau ini kan masih ya kan bagian negara-negara terus dia menunjuk ke satu itu ya Washington Washington ini nama Madinah benar gak nama kota ya nama kota di Amerika Serikat Amin Washington Anta Yahishamu jadi dia ingin memastikan lebih spesifik dia tinggalnya di dari mana dia dari mana dari Amerika tapi dari kota apa gitu kan berikutnya berikutnya terus dibilang apa La Ya Kola Hishamun La Ana Lastu Min Washington Washington Min Washington disini tidak boleh kasroh walaupun ada Min kenapa karena Mamnu Minas Masuk kategori Masuk kategori apa Ya Kata yang Ya Kata yang Apa namanya Ajam Ya Tempat yang ajam Nama-nama ajam Bukan Berasal dari Bukan berasal dari Arab Ya Bukan nama Berasal dari Arab Tapi Nama-nama selain dari Arab Min Washington Ya Ini Min New York Ini kalau gitu New York New York New York Ya New York Ini ya tulisannya New York Ya Tulisannya New York Ya gitu ya Disini untuk sukunnya Ya Huruf Wow Kemudian Wow yang keduanya Bertemu dengan huruf Ro Tidak diberikan harokat Ya Ini hanya Untuk Mewakilkan Ya Tulisan New York Ya Mewakilkan New York Ya Dalam bahasa Arab Itu sebenarnya Tidak boleh Ada dua huruf Ya Sukun Bertemu Dengan sukun Itu tidak mungkin Terjadi Ya Sukun Dengan sukun Tidak mungkin Tidak mungkin Terjadi Ya Maka Maka dia Sekedar untuk Memberikan isyarat Bahwa yang dimaksud Adalah New New York Jadi Perlu ditulis Disini Ya Dan sebenarnya Tidak perlu ditulis Juga harokatnya Ya Untuk sedikit Mewakili aja Bahwa Bacanya adalah New York Gitu aja Jadi Karena Kenapa Kalau kita tulis lengkap Dengan Ya Kalau kita tulis lengkap Dengan harokatnya New York Ya Min New York Karena ada Min Ya Aslinya Berarti New York Gitu Nah Disini Menyalahi Aturan penulisan Ya Aturan Kata dalam bahasa Arab Yaitu apa Sukun Dua kali ditulis Dan ini Tidak boleh Makanya Biasanya Seharusnya Tidak perlu Ditulis Harokat Ya Ditulis Harokatnya Kalaupun Mau tulis harokat Itu tidak perlu Ditulis Ya Cukup Kata-kata Yang hidup Saja Diberikan Harokat Nah Ini Min New York Ini Min New York Ini tetap Dibataan New New York Ya Bukan New York Ya Tapi New York Tetap kita baca Dengan tulisan Kayak orang tulisan Dia tulisan Begini Ada yang bisa Baca ini Apa Ujur Ujur Tapi Maksudnya Apa Bogor Ya Maksudnya Apa Ya Tulis Bogor Bogor Tapi Ditulisnya Begini Ya Ini hanya Untuk Mewakili Kata Bogor Karena Dalam Bahasa Arab Tidak ada Bunyi O Bunyi O Nggak ada Ya Maka Kita tulis Begini Ya Tetap Dipaca Bugur Atau Bogor Ya Kita baca Bogor Kayak Bandung Ya Bandung Itu tulisannya Begini Bandung Ada huruf J Jim Jadi Jim itu Mewakili huruf G Mewakili huruf Huruf G Untuk tulisan Latin Nah G Jadi Kalau kita Belajar Spelling Huruf G Itu kan Jadinya G Itu nanti Mewakili huruf Jim Diwakilkan oleh huruf Jim Untuk huruf G Dalam bahasa Inggris Atau dalam bahasa Latin Nah Kemudian Kola Bilalun Amuslimun Abu Ka Yahishamu Amuslimun Abu Ka Yahishamu Ini kita sudah pernah Bahas ya Jadi Kalimatnya ini Bisa juga Ini kita tambahkan Kata Am Kalau ada dua Dua opsi Pilihan Amuslimun Abu Ka Am Cuman disini Amnya tidak Am Yahudi Am Yahudiun Misalnya ya Am Nasroniyun Cuman disini Kalimat Pilihan opsi Keduanya Tidak Tidak dipakai Boleh Gak apa-apa ya Jadi langsung Amuslimun Abu Ka Yahishamu Ya Kolehishamu Kolehishamun La Hua Laysa Bimuslimin Oke nanti ini ada Kata-kata yang nanti Mungkin ada dalam Latihan ya Kita akan latih Bagaimana cara Memakai kalimat-kalimat Atau ungkapan-ungkapan Dalam Dalam Hiwar Amuslimun Abu Apakah Bapakmu Muslim Apakah Muslim Bapakmu Abu Wahai Hisham Kata Hisham La Tidak Hua Apa arti Hua Dia Laysa Apa arti Laysa Bukan Melainkan Bukan 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 Kemudian Bimuslimin Dia bukan Muslim Disini ada Dibantu dengan Kata Bi Dalam kalimat yang lain Boleh hilangkan Bi Tapi nanti Muslimin Nanti berubah menjadi Mus Musliman Kalau tidak pakai Bi Hua Laysa Musliman Tapi kalau disini pakai Bi Otomatis akan ikut Dengan Hukum Daripada Kata yang datang Setelah huruf jar Yaitu harus Harus Majerur Hua Laysa Bi Muslimin Boleh dua-duanya Hua Laysa Musliman Atau Hua Laysa Bi Muslimin Dia tidak Dia bukan Muslim Dia bukan Muslim Laysa Boleh berarti Bukan Bisa berarti Juga Tidak Kemudian Kola Bilalun Wa Um Muka Am Muslimatun Hiyah Wa Um Muka Am Muslimatun Hiyah Dan Ibumu Am Muslimatun Hiyah Apakah Muslimah Dia Muslimah Dia Boleh Jadi Muslimkah Muslimakah Boleh kita Taruh Katakah Di akhir Menunjukkan Bahwa itu Berukan Pertanyaan Wa Um Muka Am Muslimatun Hiyah Dan Ibumu K Di sini Itu Di Karena Yang diajak Bicara Hisham Seandainya Diajak Bicara Fatimah Atau Aisyah Yang penting Perempuan Wa Um Muki Perhatikan 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 Kata Laisa Itu Kalau Untuk Hua Untuk Laki-laki Kalau Untuk Perempuan Hiyah Bukan Laisa Tapi Laisat Ini Ciri-ciri Apa Seperti Ini Ciri-ciri Ciri-ciri Mu'annas Ciri-ciri Fi'il Jadi Kata Laisa Laisa Dalam Bahasa Arab Itu Masuk Kategori Fi'il Yang Artinya Bukan Masuk Kategori Apa Fi'il Kata Kerja Masuk Kategori Kata Kerja Kok Kata Kerja Artinya Bukan Ini Namanya Kata Kerja Namanya Belajar Bahasa Belajar Bahasa Asing Jadi Kita Harus Ikut Aturan Bahasa Itu Sendiri Jadi Jangan Seperti Kata Misalnya Kita Ambil Sedikit Supaya Lebih Paham Mbak Idun Mbak Idun Jauh Ini Kata Sifatnya Dan Dia Masuk Kategori Kata Benda Tapi Ada Juga Kata Kerjanya Bahasa Arab Ba'udah Artinya Jauh Jauh Kalau Di Kita Itu Kata Sifat Tapi Dalam Bahasa Arab Bisa Dua-dua Bisa Masuk Dalam Kategori Kata Sifat Dan Dia Berakad Menuju Pada Kata Isim Benda Dan Ada Juga Kata Kerjanya Kalau Kita Sebut Kata Kerja Maka Dia Terikat Dengan Waktu Terikat Dengan Waktu Lampau Waktu Sekarang Waktu Akan Waktu Akan Datang Nah Oke Itu Sepintas Saja Jadi Laisat Disini Kita Lihat Dari Kata Laisa Berubah Menjadi Laisat Ini Ciri-ciri Dari Fi'il Ciri Ciri Daripada Fi'il Dia Laisat Bimuslimatin Dia Bukan Seorang Muslimah Kalau Pakai Bimuslimatan Bimuslimatin Berarti Bimuslimatin Kalau Tidak Pakai Bimuslimatin Tidak Pakai Bimuslimatin Benar Muslimatan Hia Laisat Muslimatan Hia Laisat Muslimatan Bisa ya Kalau pakai Bimuslimatin Kita dapat Dalam Al-Quran Juga Dalam Al-Quran Ada Alaysallahu Bi'ah Ada Bi'ahkamil Hakimin Alaysallahu Bi'ahkamil Hakimin Itu Bentuk Apa Sebuah Ayat Akhir Ayat Tapi Diakhiri Dengan Sebuah Pertanyaan Yang Tidak Perlu Dijawab Jawabannya Pasti Benar Iya B Disitu Adalah Tidak Perlu Diartikan Dengan Tapi Dia Menyertai Katalah Laisat Jadi Boleh Dua-duanya Tanpa Bi Atau Pakai Bi Alaysallahu Bi'ahkamil Hakimin Bukankah Bukankah Allah itu adalah Ahkamul Hakimin Maha Bijak Dari yang Dari zat yang Bijak Kita kumpulkan orang-orang Bijak di dunia ini Allah Lebih Ahkamul Hakimin Allah Yang lebih Allah Yang lebih Bijak Berikutnya Berikutnya Hishamul Hishamul Kenapa Bukan Hishamun Kalau disini Hishamun Tiba-tiba disini Jadi Hishamu Kenapa Karena ada Karena ada Ya 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 Hishamu Ya Hishamu Harfun Nida Ada huruf Yang dipakai Untuk Menyeru Maka Kalau ada Kata setelahnya Tunggal Maka dia Tidakkan Tidakkan Bertanwin Nah Kola Hishamun Naam Li Sittatu Abnain Ya Masya Allah Ya Saya mempunyai Enam Anak Laki-laki Ya Sittatu Abnain Berarti disini Lebih spesifik Beda dengan Kalau kita bilang Sittatu Aulad Ya Kalau dia pakai kata Aulad Ya Enam Anak Dan ini Nanti Bisa dibagi Nanti Laki-lakinya Seperti ini Perempuannya Segini Tapi kalau Dibilang langsung Sittatu Abnain Karena yang Ditanya Abnain Ya Saya mempunyai Enam Anak Laki-laki Insya Allah Berarti Bisa jadi Anaknya Lebih dari itu Bisa jadi Karena yang Diterangkan Cuman Laki-laki Alaka Abnain Ya Hishamun Naam Li Sittatu Abnain Ibn Abna Ini Ijama Dari kata Apa Ib Ibnun Lebih spesifik Pada kata Untuk Anak Laki-laki Berikutnya Berikutnya Nanti dibawa Ada juga Apakah Apakah Mereka Pelajar Mahasiswa Atau pelajar Apakah Mereka Para pelajar Atau disini Lebih pada Mahasiswa Begitu Atau Atau Labun Hum Kola Hishamun La Hum Laisu Kita lihat disini Disini dalam satu percakapan Kita dapat Laisa Untuk Hwa Hwa Laisa Hya Laisat Ini ciri-ciri Kata kerja Kita sudah pernah ambil Hum Laisu Laisu Di ujung sini Ada Wow Menunjukkan Pelakunya Itu Bah Banyak Mereka Bukan Para Mahasiswa Atau Bukan Para Pelajar Inna Inna Kita sudah ambil Nanti setelahnya Jadi apa Setelah Inna Nanti jadi Fathah Atau Mansub Setelah Inna Nanti menjadi Mansub Yang tadinya Ba'du Hum Menjadi Kalau Inna Menjadi Ba'do Ba'do Hum Kata Ba'do Nanti yang Terpengaruh Oleh Masuknya Inna Dalam Kalimat ini Inna Ba'do Hum Inna Ba'do Hum Apa Sesungguh Ya Sesungguhnya Sebagian Sebagian Hum Mereka Tujar Para Pebisnis Sudah Bukan Mahasiswa Lagi Sudah Pada Punya Pekerjaan Sesungguhnya Sebagian Mereka Tujar Para Pebisnis Wa Ba'do Di sini Ada Huruf Wa Nah Huruf Wa ini Memberikan Sinyal Bahwa Yang Ini Huruf Di sini Setelah Wa Yang Di sini Itu Ikut Yang Sebelumnya Karena Pengaruh Dari Indah Dari Awal Jadi Jangan Rubah Wa Ba'do Tapi Wa Ba'do Karena Ada apa Karena Ada Huruf Wa Di sini Huruf Wa Untuk Memberikan Sinyal Bahwa Setelah Wa Itu Hukumnya Ikut Yang Ada Sebelum Wa Sesungguhnya Sebagian Mereka Para Pebisnis Dan Sebagian Mereka Insinyur Sebagian Insinyur Masya Allah Kalau Labilalun Kita sambung Kalau ada Pertanyaan Langsung Interupsi Tidak Perlu Selesai Hiwar Langsung Tanyakan Alaka Banatun Nah Sekarang Kembali Ke Pertanyaan Anak Tapi Yang Ditanya Ini Banat Alaka Banatun Apakah Kamu Punyai Anak Anak Perempuan Naam Lihom Subanatin Masya Allah Tadi enam Sekarang lima Sebelas Kesebelasan Banyak juga Ini karena Yang buat Percakapan Orang Arab Bukan Orang kita Naam Lihom Subanatin Iya Saya mempunyai Lima Anak Lima Anak Perempuan Jadi lebih spesifik Daripada Kham Subanat Lima Anak Perempuan Bukan Aulat Kalau Aulat Itu masih Bisa Terdiri Dari Ibn Abna Sama Banat Tapi Kalau Spesifik Begini Berarti Cuman Perempuan Saja Saya Mempunyai Lima Orang Anak Perempuan Tadi Laki-lakinya Enam Amutazaw Ini Pertanyaan Lihat Amutazawijatun Hunna Amutazawijatun Hunna Apakah Mereka Menikah 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 Maksudnya sudah Menikah Sudah Merit Lah Hunna Lesna Itu dari Kata Laysa Nanti Pas Di Domir Hunna Untuk Banyak Perempuan Ini Bukan Lais Tapi Menjadi Las Huruf Ianya Hilang Sukunya Dipindahkan Ke Huruf Sin Jadinya Las Hunna Nanti Kita akan Pelajari Anak Akan Munculkan Nanti Latihan Sudah Pernah Kita Lati Dulu Kemudian Disertai Dengan Domir La Hunna Las Nabi Mutazawijatin Tidak Mereka Belum Atau Mereka Bukan Bukan Orang-orang Yang nikah Maksudnya Belum Belum Menikah Mereka Belum Menikah Las Nabi Mutazawijatin Saya Antrin Suami Ke Masya Allah Berikutnya Innahun Sigurun Berarti masih kecil Sesungguhnya mereka Sigur Sigur Ini jama dari kata apa Sogirun Kecil Sigur Karena ini banyak Bentuk jama dari kata Sogirun Kata Sigurun Dipakai oleh Mu'annas Maupun Mudakar Jadi Kalau misalnya Laki-laki Innahun Sigurun Sama Innahun Sigurun Dua-duanya dipakai oleh Mutakar Maupun Mu'annas Sesungguhnya mereka Kecil-kecil Maksudnya apa Masih kecil Masih kecil Jadi Kalau bisa dibilang Anak laki-lakinya Lahir duluan Semua Sudah jadi kakak Baru nyusul Adik-adiknya Yang perempuan Perempuan Innahun Sigurun Ba'uduhun Di sini Ba'uduhun Kenapa? Karena tidak ada Innah Kembali menjadi Mar Marfu Innahun Sigurun Ba'uduhun Sebagian mereka Fil Madarosatil Ibtidaiyati Sebagian mereka Di Sekolah SD Ibtidaiyat Wa ba'uduhun Fil Madarosatil Mutawassitati Dan sebagian mereka Di Mutawassitah SMP Ya SMP Sahih Ibtidaiyat Mutawassitah Kemudian Thanawiyah Thanawiyah Itu setara SMA Kalau di Indonesia Berikutnya Masih ada percakapan Alaka ikhwatun Apakah kamu mempunyai Saudara-saudara Ikhwah Jamaat dari kata apa Ikhwah Ahun 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 Satu orang saudara Laki-laki Ikhwatun Banyak Alaka ikhwatun Apakah kamu punya Saudara-saudara La Laisali Ikhwatun Di sini Sedikit Oh tapi ada itu ya Kalau ikhwan Tidak ada Adanya akhwat La Laisali Laisali Di sini Pakai kata apa Pakai kata Laisa juga Untuk Menegatifkan kalimat Laisali Ikhwatun Tidak Katalah di sini Itu menangkis Pertanyaan A dulu Ini pertanyaan A nya Ditangkis dulu La Antara La Atau Naam Kemudian Dijawab Laisali Kalau Naam Kita hilangkan Laisanya Misal Kalau Naam Tapi kalau tidak Berarti tambahkan Laisa di depan Gampangnya Tinggal tambahkan Laisa Maka dia jadi Kalimat negatif Tidak memiliki Laisali Ikhwatun Saya tidak mempunyai Saudara-saudara Inna li Di sini pakai Inna Sesungguhnya Saya mempunyai Salasa Akhwatun Lihat Inna nya Tiga Akhwatun Inna Di sini tembusnya Kesana Jadi bukan Salasu Tapi Salasa Inna li Salasa Akhwatun Sesungguhnya Saya mempunyai Tiga Saudari Apakah mereka Para muslimat Islam Kalau Hishamun Naam Hunna Muslimat Walhamdulillah Alhamdulillah Ya Naam Hunna Muslimatun Walhamdulillah Ya Mereka Muslimat Walhamdulillah Ini yang Di Yang di Karena dia Tidak punya Ikhwat ya Dia tidak punya Tidak punya Ikhwat Tadi yang dijelaskan Hanya saudara-saudara Yang Perempuan Nah pertanyaannya adalah Kita lihat Sudah habisnya Hisham Muslim Muslim atau Tidak Kemungkinan Muslim Kemungkinan Muslim Ya Kemungkinan Muslim Karena dia Dari awal Nanya langsung Ke bapaknya Langsung Ke ibunya Ya Saudara-saudaranya Muslim Saudara perempuannya Muslim Bisa dipastikan Dia ini Karena sudah Bertemu dengan Si Bilal Bilal disini Kalau kita Lihat Ini Dia orang Orang Arab Si Bilal disini Orang Arab Kenapa? Karena dia Kalau Nama Orang Arab itu Kalau dia Mengasih nama Pasti ada Binnya Beda sama kita Ya Kita Namanya panjang Tapi tidak ada Nama bapak disitu Kadang ada nama bapak Tapi tidak ada Bin-binnya Tidak ada Ya Kalau orang Arab Itu cuman Makanya orang Arab Orang Arab itu Kalau baca nama-nama kita Nama-nama kita Itu Nama kamu yang mana? Misalnya kita bilang Usman Mohi Nama-nama kamu yang mana? Mohi atau Usman? Iya Dia bingung Biasa orang sampai Tiga nama Misalnya apa nih? Apa misalnya? Muhammad Siapa ya? Muhammad Muhammad Setia di Atmaja Misalnya Nah dia bingung Nama kamu yang mana? Muhammad Atau Setia di Atmaja Kalau mereka itu Cuman satu nama Setelahnya itu Pasti cuman Bin-nya Atau mungkin Tentang kotanya Misalnya Kota apa? Dia kota Al-Makki Kota Makkah Ini orang Makkah Al-Madani Orang Madinah Cuman tambahan-tambahan Itu aja Tidak ada Sampai tiga Tiga nama Bersusun Tapi itu Kan sekarang Paspor aja Dua Satu kata Tidak boleh Tidak boleh satu kata Dua itu Tidak boleh Kayak Misalkan Muhammad Safril Harus itu ya Benar Cuman Apa namanya? Kalau mereka Biasanya pakai Pakai itunya Nama iya Pakai nama bapaknya Jadi Ini Bilal Ini kemudian Nama bapaknya Supaya jadi Tiga nama Ini sudah selesai Dan ini kita akan Ulang kembali Dari atas Nanti Anda bantu Tidak usah Khawatir Ini kita Meroja'ah lagi Yang tadi Kalimat-kalimatnya Oke Muslim dia Ustadz kan Dari depan Udah Assalamualaikum Ya benar Assalamualaikum Biasanya Biasanya Tidak itu ya Biasanya Tidak bisa Bukan tidak bisa ya Biasanya Tidak bisa kita Karena orang belajar Orang Korea Orang Korea Belajar bahasa Arab Dan mereka bukan Muslim Mereka pasti akan Diajarkan bagaimana Cara Salam dalam Salam dalam Islam Jadi orang Korea Coba Anda cerita sedikit Orang Korea Sekarang di Korea itu Banyak Bahasa Arab itu Dijadikan Bahasa Bahasa wajib Kedua atau ketiga Kalau tidak salah Di Korea Anak pernah Lihat suatu video Jadi mereka di kelas itu Yang mereka tidak pakai hijab Mereka seperti biasa Tapi belajar bahasa Arab Dan Semua Ungkapan-ungkapan Dalam bahasa Arab Ketika Bersyukur Terima kasih Syukron Kemudian ketika Apa Mendapat Bahagia Kita bilang Alhamdulillah Jadi Diajarkan itu juga Karena itu Maksudnya apa Itu sebuah Ungkapan Yang diucapkan ketiga Begini Misalnya Misalnya kita berjanji Bilangnya apa Insya Allah Walaupun mungkin Tidak diterjemahkan Tapi mereka tahu Itu adalah Ungkapan ketiga orang Mau Berbuat janji Seperti kita Misalnya Kalau lihat orang sedih Atau kita mau Ucapkan doa Orang lagi sakit Kita bilang Kita bilang apa Dalam bahasa Inggris Apa misalnya Kalau ada orang Si ini lagi sakit Ada Ungkapannya Ada kan Begitupun dalam bahasa Arab Kita diajarkan Apa ungkapannya Doa Syafahullah Syafahullah Kalau kita artikan perkata Semoga Allah Dan mungkin mereka Ya tahu Itu maksudnya Allah siapa Mereka pelajari itu Karena memang Belajar bahasa Arab Jadi belajar bahasa itu Biasanya bisa mengadopsi Bisa mengadopsi Budaya Agama Dari mana Asal bahasa tersebut Bisa seperti itu Tapi sekarang Di Indonesia juga Sudah banyak Bahkan Seperti contohnya Padahal Non-non Dibilang Almarhum Almarhum Itu dia Itu dia Karena budaya Saya bingung Almarhum Tapi kan sebenarnya Marwah Almarhum itu Beda Almarhum Almarhum itu Dekata apa Dekata Rahimah Menyayangi Marhum Marhum artinya Yang disayangi Yang dikasihi Yang dikasihi oleh Oleh Allah Almarhum Namanya budaya Jadi Biasanya ya Serap-serap gitu aja Begitupun dengan salam Biasanya Walaupun dia mungkin Kita tidak bisa bilang Ya Ini dia muslim Tapi bisa jadi Bukan muslim Karena apa Seperti kita Orang Orang kita Mengucapkan Selamat pagi Good morning Apakah orang bilang Good morning Apakah dia harus 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 Non-muslim Tidak juga Seperti itu Tapi disini Kita bisa pastikan Dia Muslim Kenapa Karena dari awal Dia tidak nanya Tentang Isham Apalagi dia di awal Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita lanjut Kita kembali ke atas Nanti kita mulai Dari Tadi yang duluan Bu Rika Tapi Bu Rika Apa namanya Berhalangan Untuk ikut serta Bisa Bu Rika Belum ya Setelah itu Kita ke Bu Diana Jadi Bu Rika Nanti Bu Rika Kalau sudah masuk Jadi bisa gabung Urutannya ya Bu Rika Bu Rika Kemudian Bu Wulan Bu Novi Setelah itu Bu Rina Yang mudah-mudahan Bisa ber Apa namanya Bisa berpartisipasi Nanti dibantu ya Nggak usah khawatir Nanti kita bantu Untuk Apa namanya Ikut serta Menerjemahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak perlu diterjemahkan Langsung dibaca aja ya Nanti kita mulai dari Bu Rika Dari atas dulu Dibaca aja Tapi tidak perlu Diterjemahkan Yang salam ya Khusus untuk salam Tidak perlu kita terjemahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bilalun Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Apa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Lanjut Lanjut Saudara ini Saudara ini siapa Saudara ini siapa Kalau kita bahasakan Kamu ini siapa Walai saudaraku Jadi kalau Manil'ah Ini kalau kita artikan Dengan simpel juga Dalam bahasa Indonesia Saudara ini siapa Saudara ini siapa Jadi si Bilal Karena si Hisam Tiba-tiba beri salam Bilal Jawab salam Nanya kabar Terus Kamu siapa Lanjut Kita ke Bulan Kulah Hisam Annamuhandisun Annamuhandisun Jadi Ismi Hisam Hisamun Hisamun Annamina Wil Ayat Ayat Apa ya Minalwilayatil 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 Mutahidat Ti Minalwilayatil Asanti Ti Mal mana Saya Seorang arsitek Yang baru Yang baru Benar Bermama Hisam Aywa Saya Dari Apa Kota Amerika Dari Amerika Dari Amerika Serikat Amerika Serikat Alimilayatil Mutahidatil Dari Amerika Serikat Jadi Wilayat Mutahidat Sering Kalau kita Ketemu Wilayat Mutahidat Ini tidak Bermana Lain Kecuali Amerika Serikat Jadi Sudah Nama Sudah Dipatenkan Oleh Orang Arab Amerika Serikat Terima Wilayat 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 Al-Mutahidat Walaupun Dia Berasal Dari Kata Wilayat Artinya Wilayah Daerah Mutahidat Yang Bersatu Ini Kalau Kita Artikan Per Katanya Tapi Ini Sudah Menjadi Nama Negara Yang Sudah Dipatenkan Oleh Orang Arab Bahwa Itu Menuju Pada Amerika Serikat Wilayatil Mutahidat Berikutnya Bunofi Fodoli Bunofi Lumayan Panjang Ini Nggak Apa Nanti Dibantu Apa Artinya Selamat Datang Wahai Sadaraku Benar Asanti Sahih Begitu Aja Tidak Apa Diterjemahkan Kemudian Anak Masrurun Bili Ko Ika Nah Saya Bahagia Bertemu Ya Bertemu Bili Ko Ika Bertemu Dengan Mu Bertemu Dengan Mu Nah Asanti Sahih Lanjut Ana Zamiluka Ana Zamiluka Oke Saya Benar Saya Saya Temanmu Temanmu Saya Temanmu Berarti dia Kalau kita bisa Perkirakan Ini juga sama-sama Arsitek Ini di satu Perusahaan Mungkin Partnernya Lanjut Ismi Bilal Bilal Lubnu Ayo Bilal Lubnu Hamidin Bilal Ya Ibnu Hamidin Oke Masa Bilal Ibnu Hamid Ayo Ibnu Hamid Atau Bilal Bin Bin Hamid Bilal Bin Hamid Nah Panjang Ya Gak Apa Amin Wasintuna Anta Yahishamu Ayo Nam Apakah Kamu Dari Washington Ustaz ya Ayo Washington Apakah kamu dari Washington Wahai Wahai Hisam Hisam Ayo Nam Ahsanti Sahih Masya Allah Dua baris Lebih Dua kata Nah Ahsanti Tayyip Berikutnya Kita ke Burina Nah Tafatali Burina Oke Ini kita baca dulu Ada chat dari Burika Saya masih menyoksa Oke Bentar lagi gabung Ya Oke Mudah-mudahan Gak nyampe Sebelum jam 3 ya Sebelum jam 3 sudah gabung Nah Ayu Tayyip Ahsanti Kita lanjut ke Burina Tafatali Burina Ya Ya Ustaz Yang Hisham ya Ustaz Hishamun Ayu La Ana Las Tu Min Washington Ayu Ini Min New New Ya Min New Ya Tetap dibaca New New Ya Tetap dibaca Dengan bacaan Yang sebenarnya Sebagaimana tadi tulisannya Bujur Tapi bacanya Bogor Hatinya Ustaz 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 Belum Upa Mau tanya dulu Maaf Burina Oke Oke Nam Kenapa pakai Gym Bukan pakai Goin Iya Benar ya Karena dia Pakainya Kalau Latin ya Latin itu dia pakai Untuk huruf G Dalam bahasa Latin Nanti diganti Dengan huruf Gym Sebenarnya tadi Bandung Bandung dia Nggak pakai Kalau bahasa kita kan Kenapa nggak pakai Goin aja Bandung tulisannya Kalau di kita Mungkin kita Pakainya apa Goin Tapi mereka Nggak Iya Pakainya huruf Gym Karena Gym itu Mengganti huruf Gym Makasih Ustaz Oke Nah Aywa Sama-sama Jadi sama beli Ohnya gitu Dibuatnya mau gimana Paling-palingan Mendingan ketemunya Disupai Oke Tapi Terusnya beliau Nah Bu Rika Iya Ustaz Oke Mau bergabung Bu Rika Apa program Itu mic-nya Nyala ya Bu Rika Iya mic-nya nyala Maaf-maaf Oke Oke Tidak Saya Oke Lestu tadi apa ya Ustaz Lestu Artinya tidak Bukan Saya tidak Dari Washington Saya tidak Dari Washington Atau boleh bisa Bermana Bukan ya Saya bukan Dari Washington Oke Ini Ini Oke Ini apa Ini Apa arti ini Ina ditambah Sesungguhnya Aku Ya Ya Sungguhnya Saya Dari New York Iya Sesungguhnya Saya dari New York Ini kalau Kita mau terjemahkan Ke Indonesia Aslinya Begitu ya Sesungguhnya Saya dari New York Atau bahasa kita apa Sebenarnya Ya Saya dari New York Kalau sesungguhnya itu Kayak sudah mau Ceramah dia Dalam bahasa Dalam bahasa hari-hari Kita sudah pakai Sesungguhnya Ini kayak Sudah mau Ceramah Ini Min New York Berikutnya Kita kembali Kembali ke Burika Tadi Bergabung Siap Yang Bilal itu ya Yang Bilal Taip Bilalun Amuslimun Abu Kayah Hisham Aywa Yahishamu A A nya nanti Dipendekin Amus Amuslimun Amuslimun Abu Kayah Hishamu Aywa Mal makna Langsung jawab Terjemahan Apakah Apakah Ayahmu Seorang Muslim Wahai Hisham Aywa Nah Ahsanti Sahih Kita lanjut Ke Bu Diana Nah Tengok Tengok Bu Diana Nah Ahsanti La Hwa Laisa Bi Muslimin Aywa Bukan Ayah Saya Bukan Seorang Muslim Aywa Ayah Saya Bukan Seorang Muslim Nah Tidak Ya Karena dia Apakah Apakah Begini Tidak Dia Bukan Seorang Muslim Nah Ahsanti Sahih Kita lanjut Ke Bulan Bilalun Wa Wa Amuhu Wa Wa Umuka Aywa Amuslimatuhiyah Amuslimatun Ya Amuslimatun Hiyah Amuslimatun Hiyah Oke Dan Apakah Ibumu Seorang Muslimah Aywa Dan Apakah Ibumu Seorang Muslimah Dan Ibumu Apakah Dia Muslimah Gitu Ya Nah Berikutnya Kita Ke Bunofi Nah Fadli Bunofi Hishamun Hishamun La Dia Laisat Aywa Muslimatin Nah Aywa Mal Ma'ana Tidak Dia Bukan Seorang Muslimah Muslimah Nah Ahsanti Sahih Tidak ya Dia Bukan Seorang Muslimah Nah Ahsanti Kita berikutnya Kita ke Bu Rina Ya Ustaz Ini Apa Tidak Sudah Tandai Merah Kalau Lihat Monitornya Ada Ya Alaka Abu Abna Abna U Aywa Abna Yahishamun Yahishamun Ya Abna Un Disitu Nanti Paketan Paketan Alaka Abna Un Yahishamun Baik Mal Ma'ana Apakah Kamu Mempunyai Anak 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 Ya Anak-anak Disini Laki-laki Atau Perempuan Laki-laki Laki-laki Apakah Kamu Punya Anak-anak Laki-laki Wahai Isham Nah Ahsanti Sahih Nahut Ila Burika Nah Takut Dali Burika Nah Am Li Sita Tu Abna In Abna In Abna In Benar Abna In Al-Ma'ana Ya Saya Mempunyai Enam Anak Laki-laki Enam Anak Laki-laki Nah Ahsanti Sahih Berikutnya Kita ke Budiana Nah Tafadoli Budiana Apakah Mereka Mahasiswa Mahasiswa Nah Ahsanti Sahih Disini Tanwin Ya Tafadoli Bun Hum Nah Ahsanti Sahih Tadi Tanwin Ya Sudah benar Tadi Berikutnya Bu 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 Novi Nah Tafadoli Bu Novi Dapat yang panjang lagi Ya Lampas Ah Ya Afan Afan Ya Bu Bulan Ya Masya Allah Ini semangatnya Luar biasa Ini Nah Nah La Hum Laisu Bit Bit Dula Bin Aywa Laisu Bit Dula Bin Benar Dula Bin Kalau sampai di akhir dibaca Tidak Mereka bukan pelajar Tunggu sebagian mereka adalah pebisnis Dan sebagiannya adalah insinyur Insinyur Nah, berikutnya baru ya Bu Novi Alaka Bana Tun ya Ustaz Jadi kalau tidak ada yang mempengaruhi Kita Bana Tun Apakah kamu Mempunyai anak perempuan Anak-anak Anak-anak perempuan Ini Bana Tun Bentuk jama dari kata apa Bintun Dari Bintun Satu Satu anak perempuan Bana Tun Banyak Berikutnya kita ke Burina Berikutnya kita ke Burina Apakah Apakah mereka Anak-anak perempuan itu Sudah mempunyai pasangan Atau sudah bersuami Sudah bersuami Sudah nikah Sudah nikah Tadi disini Pas laki-laki ditanya Apakah mereka masih belajar Sudah kerja Kalau disini perempuannya ditanya Sudah nikah Atau belum Ini merendahkan Ini Aduh Dianggapnya Sekolah Cepat-cepat nikah Bukan Jadi Apa artinya Jadi tidak perlu Sebenarnya tidak perlu untuk Kerja Bukan belajar Lebih pada Tidak Jadi dianggapnya Karena tidak perlu kerja Jadi tidak perlu sekolah Bukan tidak perlu sekolah Diskriminasi ini Bukan Supaya tidak perlu Kalau tidak keluar Tidak dapat jodoh Tidak dibebankan Tidak dibebankan Untuk Karena itu Pekerjaan laki-laki Kalau dia mau kerja Silahkan Jadi disini Dan orang menikah Bukan berarti Dia tidak sekolah Disini juga Harus diperbaiki Nah Jadi Burika tadi Malasa begitu ya Ada diskriminasi ya Ada diskriminasi Bukan diskriminasi Jadi harus Tadi penjelasannya Begitu ya Nah Berikutnya kita Kebudiana Fotolip Lain Hunna Lasna Bimutazawizatin Ayo Innahunna Tihorun Ayo Ba'duhunna Fil Madarisat Madarosati Madarosatil Mutawasitoh Ayo Fil Madarosatil Mutawasitoh T Kalau kita baca Sampai di Akhir Asanti Tifal mana La Tidak 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 Apakah mereka Tidak Nanti dijelaskan Setelahnya Mereka Mereka Seungguhnya Belum Menikah Ya Mereka Belum Menikah Seungguhnya Mereka Masih kecil-kecil Sebagian Sebagian Dari mereka SD Sekolah Dasar Sekolah Dasar Sebagian Dari mereka Lagi Sekolah SMP SMP Masih SMP Nah Asanti Sahih Jadi Masih kecil-kecil Masih pada Sekolah Nah Asanti Sahih Nah Berikutnya Kita ke Bulan Tahodoli Bulan Apakah Kamu punya Saudara Perempuan Ikhwatun Ikhwatun Jawa dari Ahun Eh Ahun Berarti Sudah Laki-laki Apakah Kamu punya Saudara Laki-laki Disini Mungkin Kita melihat Ada Takmar Butoh Jadi Jangan terkecoh Dengan Takmar Butoh Karena Nama Tolha Tolha Paket Takmar Butoh Atau Tidak Takmar Butoh Takmar Butoh Dan ini Jangan dianggap Bahwa dia Perempuan Atau dia Usama Ada beberapa Nama laki-laki Dia pakai Dia pakai Takmar Butoh Tapi dipakai Laki-laki Maka dia Karena dia Mirip Mirip Nama perempuan Maka tidak bertan Tidak bertan Oh iya Kan Memnuminasoraf Juga sama Iya Memnuminasoraf Muawiyatu Tolhatu Usamatu Hamzatu Beberapa nama Apa Nama perempuan Mirip Mirip perempuan Maka dia ikut Hukum Hukum Daripada nama perempuan Tapi kalau kita Menunjuk Misalnya kita bilang Ini si Tolhah Tetap kita pakai Hada Hada Tol Tolhatu Nah Kembali ke Pelajaran Sebelumnya Di awal Lagi disini Apakah kamu Punyai Saudara-saudara Lanjut Ke Naam Ke Bunofi Nah Keteli Bunofi La Laisali Ihwatun Ayo Innali Salasa Akawatin Tidak Saya Bukan atau Tidak mempunyai Jadi kata Laisa itu bisa bermakna Bukan Bisa bermakna Tidak Tinggal di Redaksi kalimat Dalam bahasa Indonesia Kita sesuai Tergantung kalimat Tergantung kalimat Laisali Tidak mempunyai saudara perempuan Ikhwatun Ikhwatun Eh punya Sorry Saya tidak mempunyai saudara laki-laki Ayo Sesungguhnya Saya mempunyai Tiga saudari Tiga saudari Tiga saudari Pasti perempuan Saudari Atau tiga saudara Perempuan Sahih Berikutnya kita ke Bu Rina Faduli Bu Rina Ya Ustaz Amuslima Tun Hunna Amuslima Tun Nanti bertanwin Karena tidak ada yang Apa Tidak ada yang Merubah dia dari Aslinya Bertanwin Amuslima Tun Hunna Apakah mereka Muslim Muslim Atau muslimah Para Para muslimah Apakah mereka Para muslimah Ahsan Titaib Alakhir Na'ud Ilaburika Tafuduli Hunna Muslimatun Alhamdulillah Mereka Muslimah Semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Intahaina Selesai Sekarang kita ambil Ke Tamrin Ada pertanyaan dulu Silahkan Mavis Soal Ini kita akan pakai Dua layar Untuk Supaya tidak boleh Balik Di scroll Ya bisa nyontek jawaban Jadi kita lihat ini Supaya kita bisa lihat Jawabannya Ini untuk buat Scroll Scroll Mudah-mudahan tidak perlu Di scroll Ibu-ibu Hapalannya Kuat-kuat Jawabannya Tertinya dalam Bahasa Indonesia Dari Amerika Dari Amerika Tinggal di bahasa Wilayatu Wilayatu Minal wilayatil Muttahidati Minal wilayatil Muttahidati Minal wilayatil Muttahidati Jadi kalau Min aina hishamun Min aina hishamun Min aina hishamun Jawabannya berarti Huwa min Huwa min Benar Huwa Wilayat Huwa min Wilayat Ini jadinya minal Minal Wilayatil Muttahidati 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 Itu dari kata Ittahadayat Ittihad 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 bersatu Ada masjid namanya Masjid ittihad 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 Bersatu Oh jadi Yang bilangnya Dari serikat Benar Dari kata serikat United Serikat Serikat Benar ya United USA Amerika Tadi terakhir Terakhir Burika tadi ya Terakhir Nomor dua Berarti kita ke Budiana Nampak Kotoli Budiana Budiana Maiknya Bulun Nyalah ya Ya Min Ayi Madin Natihua Min Ayi Benar Min Ayi Madin Natin Di belakang Nanti ada Tanwin Karena Harus bertanwin Ayi Madin Natin Hua Apa artinya Min Ayi Madin Natin Hua Dia Dari Kota Mana Dia Dari Kota Mana Dari Kota Mana Dia Boleh Dibolak Balik Boleh Boleh kita Tambahkan kata Madinah Boleh Min Madinati New York New York New York New York Ditanya Washington Bukan Tapi dari New York Dari New York Min Ayi Madinati Hua Min Madinati New York New York Berikutnya Kita ke Bulan Pak Dali Kam Ya Ustaz Aywa Kam Benar Kam Ahka Lahu Aywa Uhtan Ah Kam Uhtan Lahu Aywa Kam Uhtan Lahu Artinya Berapa Saudara Perempuan Berapa Saudara Perempuan Lahu Yang dia Yang dia Dia memiliki Yang dia punya Hisam Si hisam Kalau tadi Oke Nah Melanjut Jawabannya 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 Iya Ya Ustaz Boleh Kalau Dia Dia mempunyai Berarti kita ulang lagi Lahu Oh Lahu Salah Satu Salah 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 Satu Salah 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 Nanti jadi Salah Di sini Lahu Salah Akhwah Akhwah Tin Ya Lahu Salah Akhwah Tin Dia mempunyai Tiga Saudara Perempuan Saudara Perempuan Nah Kalau kita kembali sedikit Ke Tadi Penjelasan dalam Percakapan Dia bilang Innali Salah Kenapa di sini menjadi fathah Karena pengaruh dari Inna Ada inna di situ Maka dia Kalau tidak ada inna Maka dia bilang Li Salah Li Salah Sin Salah Su Eh Salah Salah Kembali ke harokat normal Dari setiap kata dalam bahasa Arab Normalnya adalah Domma Nah Innali Salah Kalau tidak pakai inna Bahasa Li Salah Di sini karena dia yang menjelaskan Li Saya mempunyai Tapi kalau dia jadi orang ketiga Lahu Dia mem Dia mempunyai Dia mempunyai Tiga Saudari Nam Asanti Sahih Kita lanjut Di sini berarti lanjut Nanti kita ke Bu Nofi Do Hadihil alamata Do Apa arti do Do Letakkan Letak Letakkan Hadihil alamata Tanda Ini Tanda Tanda ini Maksudnya Tanda apa Contreng Tanda benar Biasanya Biasa Kita bilang sebut Alamata Sahih Alamata Sahih Do Hadihil alamata Ini alamata Sahih Contreng Amamal Amamal Jumal Sahih Jadi Letakkan Tanda Contreng Ini Di depan Kalimat Yang benar Wahadihil alamata Dan tanda ini Yaitu Tanda silang ini Amamal Jumal Lati Laisat Sahih Hatan Laisat Di sini ada kata Laisat Artinya Yang tidak Benar Jadi Kalau benar Kita kasih Contreng Terus Kalau dia Amamal Jumal Lati Di depan Kalimat Yang Tidak Benar Kita kasih Tanda silang Alamata Alamata Kalau kita bahasakan Yang lain Bahasanya adalah Alamata Alamata Kita lanjut Ke Bunofi Jadi Kita baca dulu Kalimatnya Kemudian Nanti kita tentukan Ini Naam Atau La Ini kita istilahkan Naam Ini kita istilahkan La Baik Tafaddon Bu Nofi Fakam Wahid Ishamun In Washington Aywa Naam Aula Naam Aula Kita lihat Naam Ya Ustadz Eh Naam Benar 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 Nama Kalau Naam Artinya dia benar Kalau La Kan dia dari Amerika Serikat Isham Isham Benar Tapi Disitu ada Tapi dari mana Washington Atau dari New York New York Dari New York Oh dari New York Ya Dari New York Berarti Ishamun Min Washington Ini Ini berarti Khotol La Kita silang Kita silang Di sini Nah di depannya Kita silang Karena ini Salah Nah Berikutnya Bu Rina Rokom Lagi WN Sama Bu Ami Ketiduran Ustadz Oh Masya Allah Gimana Bu Aminya Ketiduran Tadi saya WA Saya curiga Soalnya Tadi mau masuk Tapi kok Nggak masuk Ternyata Benar Tidurannya Masya Allah Ya Tidurnya Beribadah Insya Allah Ya Karena Lunggu Untuk belajar Nah Masya Allah Baik Nam Koy Jor Ya Ayo Nate Nomor 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 Ya Terlalu Halo Burina Ya Ustadz Aku Akhi Apa Aku Ya Ustadz Akho Ya Akho Akho Tuhu Akho Atu Mus Ada Huk disitu Akho Atuhu Akho Akho Atuhu Mus Lima Tu Tun Akho Atuhu Mus Lima Tun Nah Ini Kelimat ini Benar Atau Salah Naam Aula Naam Ustadz Naam Ayu Ahsan Sahih Maman Akho Atuhu Muslimatun Saudara Perempuan Mu Saudara Perempuan Mu Atau Perempuannya Ya Saudara Perempuannya Muslim Ya Muslim Ya Muslimah Ya Saudara Perempuannya Saudara Saudara Perempuannya Muslimah Ayo Akho Atuhu Ya Kalau Saudara Perempuan Mu Berarti Akho 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 Suka Atau Akho Atuki Kalau Diajak Bicara Perempuan Nah Kita lanjut Rekam Salah Ke Naud Ya Ila Burika Bana Tubuh Bi Ada Bi Menjadi Oh Ada B Salah 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 Bimut Zaw Wijatin Nam Asan T T Nam Aula Enggak Belum Sekolah Kecil Kecil Ya Nah Tapi Tapi kalimatnya Anak-anaknya Belum Nikah Anak-anaknya Belum Berarti Betul Jadi Naam Ini kan Anak-anaknya Belum Berpasangan Belum Bersuami Ini kan Pernyataannya Pernyataannya Itu Anak-anaknya Anak-anak kami Itu belum Bersuami Mereka itu Anaknya itu Belum Belum Bersuami Benar ya Berarti Berarti Benar Karena memang Masih kecil-kecil Nah Makanya Kalimat-kalimat Seperti ini Kalimat Apa namanya Kalimat negatif Kalau kita bikin Benar-salah Itu tidak Disarankan Makanya Di Indonesia Kalau bikin Soal-soal Benar-salah Tidak boleh kita Bikin kalimat Negatif Apalagi untuk Anak-anak Bingung mereka ya Kan kalau Ini memang Masih Boleh dibingungkan Kayaknya buat Ibu-ibu Bisa ya Karena sedikit Membingungkan ya Kalau kita kasih Kalimat negatifnya Apakah Muhammad Muhammad Tidak makan Itu benar Dia tidak Makan Dia Bikin Kalimat Menasal Nah Kita Pertes Kan hanya Pernyataan Gimana Bu Rina Psikotek kan Kayak Pernyataan aja Benar Benar ya Jadi tidak boleh Kita tidak boleh Kasih Pernyataan negatif Biasanya Harusnya begitu Untuk anak-anak Bingung mereka Kita lanjut Rokam Arbaah Ke Bu Diana Nah Tokoh tadi Bu Diana Abna'uhu Tullabun Abna'uhu Tullabun Na'am Aula Aula La Na'am Aula La La Ayu La Ahsanti Sahih Nam Au ya Apa kata Au Atta Nah Ahsanti Sahih Jadi Ini Na'am Aula La La Benar Ya Pernyataan ini Kita salahkan Itu sebuah Kebenaran Na'am Berikutnya Rokam Khomsah Rokam Khomsah Kita ke Bulan Tengok tadi Bulan Umuhu Laisat Laisat Bimuslimatin Na'am Aula Na'am Na'am Ayu Ahsanti Sahih Umuhu Laisat Bimuslimatin Na'am Ya Ayu Ahsanti Sahih Baik Berikutnya Rokam Siptah Na'am Rokam Siptah Bunofi Tafaddoli Alakhir Na'am Abu Muslimun Ayu Abu Muslimun Na'am Aula La Ayu Ahsanti Sahih Ya Jadi Pernyataan Ini Kita Salahkan Ini Adalah Sebuah Sahih Anak Bilang Sahih Artinya Benar Kita Benarkan Nah Sampai Disini Soal Ada Pertanyaan Jelas Jelas ya Semuanya Nah Wadih Maman Wadih Wadih Artinya Jelas Wadih 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 Artinya Jelas Wadih Wadih Ayo Taip Luasil Ilah Oke Disini Ada Berikut Ada Oke Nah Silahkan Pelajaran tentang Laisa Tadi Benar Laisa Tadi kan Disesuaikan Dengan Subjeknya Jadi kan Tadi ada Laisa Benar Benar Ini kita akan ambil Disini ya Kita akan ambil Latihan yang ketiga ini Nanti kita akan Lihat Bagaimana Menggunakan Kata Laisa Laisa Yang kita sertakan Dengan Subjek Tapi sebelum itu Ada pertanyaan Budiana Enggak Itu Soalnya kan Laisa Laisat Benar Laisa Beda-beda Disini kita lihat Kalau untuk Jadi kita bilang Laisa ini Dia masuk kategori apa Fi'il atau isim Fi'il Fi'il Kalau fi'il Biasanya nanti kita akan Jabarkan dalam bentuk Apa Kita akan jabarkan Dengan subjeknya Dan subjek-subjek Yang kita sudah ambil Ada Ada hu'a Hi'il Ya Kemudian hi'a Hunna Hunna Kemudian Anta Antum Antum ya Kemudian nanti Untuk perempuannya Anti Sama Antun Ya Terakhir Ana Nah 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 Dan ini kita akan Ikutin Seperti Sebagaimana kita Belajar fi'il Dulu Ya Nah Laisa Kita Kalau kita ini Ini anda pakai Seperti ini ya Kita akan kasih warna biru Oke Ini dikit lagi ya Ini sekedar gambaran Nanti kita akan sambung Di pertemuan berikut Ini sudah Saya Jadi kalau hu'a itu Laisa Hum jadinya Lai Laisu Laisu Iya Laisat Laisat Hunna Lasna Lasna Nah disitu mulai dari sini Mulai dari Lasna ini Kata Lasnya Terus sampai di Nahnu Lasna Kemudian Anta Menjadi Las Lasta Antum Las Lastum Lastum Ya Kemudian Anti Lasti Bukan Lastri Lasti Antunna Las Lastunna 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 Ana Las Lastu Lastu Ana Ana Lastu Nahnu Lastunna 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 Oke ini nanti kita akan sambung Lebih jelas lagi Ini sebagai gambaran nanti ke depan Yang ini kita akan ambil Apa untuk memperjelas Pemakaian kata Laisa Dengan subjek-subjek Baik Soal akhir Terakhir Sebelum kita tutup Ada pertanyaan silahkan Jadi untuk Untuk perempuan itu Laisat Laisat Sebenar Laisat Untuk yang mu'annas Asantis Sahih Disebutkan dalam Al-Quran Kalau untuk Ana Alastu Alastu Birobdikum Olubala Bukankah Aku ini Tuhan kalian Mereka mengatakan Iya Kamu adalah Tuhan Kami Baik Kalau tidak pertanyaan Idan Nakhtatimu Kita tutup Bidu'ai Kafaratil Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Shadu'an La ilaha illa Anta Astaghfiruka Wa atubilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum